Pemirsa tidak menggunakan NEM dalam penerapan zonasi sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2019 menimbulkan kekhawatiran menurunkan prestasi sekolah. Sekretaris Komisi 5 DPD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya berharap pihak sekolah dapat terus meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar sehingga siswa menjadi lulusan unggul. Tidak menggunakan NEM dalam penerapan zonasi pada penerimaan peserta didik baru menimbulkan kekhawatiran menurunkan prestasi sekolah. Sekretaris Komisi 5 DPD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya berharap pihak sekolah bisa terus meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar sehingga siswa yang diterima bisa menjadi lulusan yang unggul. Hal tersebut diungkapkan Hadi saat pantauan persiapan PPDB Komisi 5 DPD Provinsi Jawa Barat ke SMA Negeri 1 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Abdul Hadi menekankan kebijakan PPDB yang baru memang bersifat positif untuk mengakomodasi seluruh anak usia sekolah tanpa perbedaan khusus. Hadi pun berharap kekhawatiran tersebut bisa menjadi bahan evaluasi untuk Kementerian Pendidikan dan mendorong pihak sekolah untuk terus meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan zonasi, kita tahun ini tidak pakai NEM. Jadi ketika ada sekolah yang unggul dan sekolah yang biasa saja, ternyata efek yang dikeluarkan oleh Kepak Sekolah yang unggul itu diturunkan karena inputnya menurun. Moga-moga ini diimbangkan naik gitu ya, tapi kelihatannya yang naik ini juga belum terlalu gitu. Jadi ini memang nanti harus ada evaluasi, kita akan dimaksikan ke Kementerian juga. Otomatis sekarang sekolah harus meningkatkan kualitas PPM-nya, pesawat-pesawat mengajarnya, sehingga input apapun efeknya juga baik gitu ya. Ini tantangan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Darwanto mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi ke desa, kejamatan, serta SMP di wilayah Cikarang Utara, salah satunya PPDB melalui program bakat istimewa bidang olahraga. PPDB melalui program bakat istimewa merupakan salah satu cara untuk mempertahankan prestasi di sekolah, utamanya di bidang olahraga. Sudah sosialisasi ke desa, ke kejamatan, dan ke masyarakat termasuk SMP-SMP, karena kita mempunyai program BI, bakat istimewa, yaitu olahraga. Dan ini sudah kita sampaikan dan olahraga sudah kita komunikasikan, dan insya Allah berjalan lancar. Humas DPN Provinsi Joparat melaporkan. Belum, belum. Kebetulan kalau... Terima kasih telah menonton!